Intro Halo guys, kali ini Pico Melodohabilitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi Yang ini pesanan dari Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta Ini memesan 1 biji IC 16MP 3,3V Yang diisi dengan Vimber TV LED Sub LC-32LE295I Dengan kode bot main botnya yaitu KIP WBNG706WJN2 KIKITPG706WJN2 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 Selanjutnya untuk tikon yang digunakan pada TV ini yaitu menggunakan produk dari manufaktur sub Yang untuk kode bot tikonnya adalah RUNDK-DUNDK-CPWB-E5409TP-05 Selanjutnya untuk alat yang perlu dipersiapkan tentunya adalah alat flash programmer Untuk alat flash programmernya ini menggunakan RT809H universal programmer Selanjutnya disini juga disiapkan IC memory atau IC Vimber Ini adalah IC 16MP 3,3V Lalu disini juga disiapkan soket adapter SOP8 200mm Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini juga tersedia di PIKOM LODO YOPLITAR Untuk harganya ini sangat murah Langsung saja IC-nya dipasang di adapter Untuk posisi pin 1 ini diberi tanda titik putih Tujuannya adalah agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1 Selanjutnya sekarang menuju ke komputer Terima kasih telah menonton! 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 untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini bisa memesan ke PIKOM Lodaya Belitar bisa memesan melalui WhatsApp ataupun bisa juga melalui marketplace PIKOM Lodaya Belitar yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak untuk nomor WhatsApp dan link marketplace itu sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini di Youtube sebelum membeli silakan bertanya dulu, bisa kirim chat atau kirim info yang suka dengan video ini silakan klik tanda jempol ke atas yang belum subscribe silakan di subscribe dulu channel PIKOM Lodaya Belitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari PIKOM Lodaya Belitar sekian, terima kasih, thank you, thank you sub indo by broth3rmax